Fakta menarik Gunung Jaya Wijaya, salju abadinya sekarang menipis. Gunung Jaya Wijaya adalah gunung yang membentang luas di tanah Papua, gunung ini juga dinobatkan sebagai gunung tertinggi di Indonesia yang memiliki ketinggian sekitar 4.884 mdpl. Gunung Jaya Wijaya atau yang dikenal juga dengan sebutan Gunung Kartens Piramid yang terletak di pegunungan barisan Sudirman Jaya Wijaya. Gunung ini adalah satu-satunya gunung dengan puncak bersalju yang ada di Indonesia, selain itu masih ada lagi fakta menarik tentang gunung tersebut. You simak sampai selesai video ini. 1. Orang pertama yang sampai ke puncak Kartens Heinrich Herrer adalah orang pertama yang berhasil mencapai ke puncak gunung tertinggi di Indonesia ini. Seorang pria yang berkebangsaan Austria yang berhasil menjadi orang pertama yang mencapai puncak Jaya Wijaya di tahun 1962. Pendakiannya dibantu tiga anggota ekspedisi lainnya, yaitu Russell Kipax, Bertus Huizenga, serta Robert Philip Temple. 2. Memiliki salju abadi Selain dilapisi salju pada puncaknya, gunung ini juga dilengkapi dengan gletser. Gletser adalah lapisan es yang terbentuk akibat dari adanya tumpukan salju yang selama puluhan tahun. Namun sekarang kondisi salju abadi di puncaknya semakin menipis dikarenakan oleh faktor alam. 3. Dinamai Kartens Nama Kartens diambil dari sejarah di tahun 1623, ketika pelaut Belanda, Jan Kartens melihat puncak gunung ini melalui teropong dalam pelayarannya saat melintasi pantai selatan Laut Arafura. 4. Memiliki dua nama Selain dikenal dengan nama Kartens, Jaya Wijaya juga mempunyai nama lain, yaitu puncak Soekarno. Nama puncak Soekarno ini diberikan pada gunung ini setelah masa pembebasan tanah irian dari penjajahan. Hal itu dilakukan atas dasar menghormati presiden pertama di Indonesia. 5. Tertinggi di Indonesia dan Oseania Ketinggian puncaknya yang mencapai 4.884 mdpl, menjadikan Jaya Wijaya sebagai gunung tertinggi di Indonesia, sekaligus sebagai gunung tertinggi di benua Australia. Selain itu, Jaya Wijaya juga menempati urutan kedua setelah gunung HKK Borazi yang memiliki ketinggian 5.881 mdpl yang terletak di Myanmar, dalam jajaran gunung tertinggi yang ada di Asia Tenggara. 6. Biaya pendakian termahal di Indonesia Pendakian di puncak Jaya Wijaya ini disebut-sebut sebagai pendakian dengan biaya yang paling mahal. Bahkan, lebih mahal dari mendaki puncak tertinggi di dunia, yaitu gunung Efres. Kelompok pendakian yang berisi 5 orang di dalamnya, harus membayar sekitar 55 juta rupiah per orangnya. Itulah fakta menarik seputar gunung Jaya Wijaya. Yuk, kita nabung uang buat mendaki ke sana. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!